Sebelum kepada berdoa perlu yang sampaikan Ya kebetulan dari masyarakat Di jamaah masjid jamiah darussalam ini Ada beberapa tempat dengan ninggal Sehingga tradisi dari ulama-ulama besar kita Mengajarkan untuk kaklil, fikir mati dan lain sebagainya Sehingga melalui kesempatan ini Atas nama ketua tim penolakan wahabi Ketua tim gerakan ahli sumber jamaah lombok timur Yang menyampaikan kepada kita semua Catat saya si denemele, subuh, fikir mati Saya si denemele, fikir mati Karena alasan yang tidak dibenarkan Misalkan kalian tangguhan catat Harus kita akan melakukan pengusiran Kita sweeping Dende, beang Nah piharannya marah ibarat Terjadi bukan kambing yang sakit itu yang akan sehat Tapi kambing-kambing yang sehat itu akan jadi sakit Maka sebelum penyakit melural itu Menjangkiti orang-orang yang sehat akidahnya Maka Beitam itu radam Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan yang sangat mulia ini Ada diku semua Para pemirsa Kita akan mencoba untuk menanggapi Video yang dikirim ke saya Tentang pernyataan ketua tim penolakan wahabi Yang ada di lombok Ini perlu kita tanggapi karena menurut saya Ungkapan beliau itu sangat serius Dan dampaknya juga bisa bermasalah Secara garis besar ungkapan beliau mengatakan Catat siapa yang tidak mau keluar Untuk mengikuti zikir kematian Karena alasan yang tidak dibenarkan Misalnya dengan alasan tidak boleh Ada acara kematian Tiga hari, tujuh hari, sembilan hari Misalnya empat puluh hari Kemudian ada yang tidak keluar Itu dicatat Kalau sampai disini tidak masalah Cuma masalahnya Kita harus mengadakan Atau melakukan pengusiran Kita swiping Wah ini berat ini Jangan biarkan ibarat penyakit Kalau di tanaman itu apa namanya Wern Yang ada dalam sebuah tanaman Padi Kemudian kita biarkan dengan alasan menghargai Dan itu akan menjalar dan bisa merusak tanaman Kemudian beliau disini Menyebutkan hadis Rasulullah Yaitu larangan Tentang Membiarkan Kambing yang sehat Pada kambing yang sakit Yang menyebutkan nanti tertular Beliau tidak menyebutkan redaksi hadisnya Cuma Kalau tidak salah hadisnya berbunyi Jangan orang yang merawat Kambing yang sakit Datang menuju kepada orang yang merawat Kambing yang sehat Nanti akan terjadi penularan Atau maksudnya Jangan kambing yang sakit itu Dibawa menuju kambing yang sehat Atau unta yang sakit Menuju unta yang sehat Sehingga tertular Kira-kira begitu Analoginya begitu Kiasnya seperti itu Nah ini sekarang kita akan bahas Pertama Kias atau analogi ini Perlu kita diskusikan dulu Perlu kita pertimbangkan Apakah analogi ini tepat Kias ini tepat atau tidak Tadi Rasulullah SAW itu melarang Untuk membawa yang sakit Menuju yang sehat Supaya jangan tertular Berarti Intinya disini ada ilatnya itu Faktornya ada penyakit Itu faktornya ada Ada penyakit Nah sekarang kalau di kias misalnya Antara ajaran salafi Dengan ajaran Ajaran non salafi Ya non salafi itu Apakah NW kah Apakah NU kah gitu Apakah dengan dalil ini Bisa dibenarkan untuk Mengusir orang yang minoritas Yang tidak mau mengikuti Aktifitas Atau kegiatan-kegiatan Keagamaan Yang dilakukan oleh Orang yang non salafi Ini perlu dipertanyakan Kalau kira-kira Ajaran salafi itu Dianggap sesat Mungkin masih bisa dibenarkan Tapi harus ada lembaga Yang punya otoritas Yang punya kapasitas Dan otoritas Yang menyatakan Bahwa ajaran salafi itu Sesat Misalnya Syiah Syiah itu pernah keluar Fatwa dari MUI Bahwa Syiah itu adalah Ajaran sesat Walaupun mungkin Tidak semua Syiah Tapi apakah ada Statement Pernyataan Atau fatwa Dari MUI Atau lembaga-lembaga Yang punya otoritas Yang menyatakan bahwa Salafi itu Ajarannya sesat Sehingga dianggap Dalam ajaran salafi itu Seolah-olah Ada penyakit Kalau dibiarkan Nanti Menular kepada Yang Non salafi Nah kalau tidak ada Atau kalau belum Dipastikan itu Bahwa ajaran salafi itu Sesat Maka Kias yang tadi itu Tidak bisa Dilakukan Kenapa Dalam kias itu Pertama ada namanya Musyabah Yang diserupakan Kemudian ada namanya Musyabah Bi Yang diserupakan dengannya Yang ketiga Yang paling penting Disini adalah Ada ilatnya Faktornya yang sama Kalau tadi Kambing Faktornya itu Jangan disatukan Kenapa Karena sakit Kalau misalnya Ajaran Kenapa tidak boleh Dibiarkan Karena sesat Tapi sekali lagi Apakah ada Fatwa Yang sudah menyatakan Bahwa Wahhabi itu sesat Dari lembaga Yang punya otoritas Kalau belum ada Fatwa Bahwa salafi itu sesat Maka Analogi Kias yang digunakan Atau hadis Yang digunakan Dari itu Masih perlu Dipertanyakan Dan kita Diskusikan kembali Itu yang pertama Yang kemudian Yang kedua Berikutnya adalah Dengan cara Pengusiran Nah ini Penting untuk Digaris bawahi Dengan cara Pengusiran Memaksakan pendapat Kepada orang lain Memaksa orang itu Untuk masuk ke dalam Agama tertentu Tidak boleh Memaksa orang itu Untuk mengikuti Atau memasuki Organisasi Lembaga Tertentu Tapi kalau sudah Masuk Ini perlu Dibedakan Kalau sudah masuk Dalam agama tertentu Kalau sudah masuk Dalam Organisasi Atau Ormas tersebut Kalau Anda Bisa Dikeluarkan Sebatas Dikeluarkan Dari Organisasi Tersebut Berhak Mungkin Pimpinan Organisasi itu Untuk Mengeluarkannya Tapi Tidak Tidak Berhak Mengeluarkan Mereka Dari Rumah Mereka Sekali Lagi Tidak Dibenarkan Dengan Alasan Apapun Di sini Kalau Hanya Berdasarkan Perbedaan Pendapat Dan Perbedaan Pendapat Itu Mereka Sertakan Dengan Dalil Kemudian Kita Mengusir Mengusir Mereka Ulama Mengatakan Nahashara'u Syara'u Agama Melarang An-Ikhara'aj Nas Untuk Mengusir Mengeluarkan Orang Bindiari Dari Daerah Mereka Bihayri Hakim Tanpa Dasar Yang Dibenarkan Mana Alasan Kita Untuk Mengusir Mereka Dari Rumah Mereka Sendiri Mereka Beli Rumah Itu Tempat Itu Mereka Beli Kemudian Kita Usir Mereka Sekali Lagi Nahashara'u Syara'u Melarang An-Ikhara'aj Nasi Bindiari Bihayri Hakim Untuk Mengusir Mengeluarkan Orang Dari Tempat Mereka Dari Daerah Mereka Bihayri Hakim Dengan Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Al-Quran Mengatakan Summa Summa Entum Ha'ulai Taqatuluna Anfusakum Watukhrijuna Fariqom Min Diari Watukhrijuna Ini Kecaman Kalian Mengusir Fariqon Sebagian Mingkum Diantara Kalian Mindiari Dari Daerah Dari Tempat Mereka Tidak Bisa Sekali Lagi Untuk Dibenarkan Yang Ketiga Yang Berikutnya Saya Tidak Kuliah Di Bidang Hukum Tapi Terkadang Saya Dengar Ada Orang-orang Mengungkapkan Tentang Hukum Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2 Yang Mengatakan Negara Menjamin Kemerdekaan Dia Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-masing Dan Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Orang Salafi Tidak Bisa Memaksakan Atau Membubarkan Ini Kalau Berdasarkan Undang-undang Kalau Tadi kan Berdasarkan Ayat Kalau Berdasarkan Undang-undang Misalnya Teman-teman Salafi Tidak Bisa Untuk Membubarkan Orang Yang Melakukan Upacara Keagamaannya Berdasarkan Kepercayaannya Dan Sebaliknya Teman-teman Yang Non-salafi Juga Tidak Bisa Untuk Memaksa Apalagi Sampai Mengusir Orang Yang Tidak Mau Mengikuti Ajaran Ajaran Mereka Atau Budaya-budaya Yang Mereka Yang Mereka Lakukan Nah Nah Kalau Ini Terjadi Nanti Berat Terjadi Saling Pengusiran Ini Bahaya Ini Peringatan Untuk Pribadi Saya Sendiri Kemudian Adik Semua Kita Berikan Berikan Kelapangan Kelonggaran Bantuan Kepada Umat Nabi Bissar Muhammad Sallallahu Sallallahu Warham Kasih Sayangilah Umat Muhammad Sallallahu Ini Doa Yang Selalu Kita Gaungkan Nah Jangan Sampai Tidak Seiring Tidak Sesuai Antara Doa Yang Kita Ucapan Dengan Tindakan Tindakan Kita Artinya Di saat Orang Tidak Sesuai Dengan Pendapat Kita Kemudian Kita Melakukan Hal-hal Yang Seperti Dada Itu Sakir Itu Tidak Sesuai Dengan Doa Kita Sekali Lagi Faktornya Adalah Atau Implikasi Daripada Hal-hal Tersebut Adalah Nanti Tidak Ada Keharmonisan Di Dalam Di Dalam Bermasyarakat Karena Tidak Mungkin Kita Akan Memiliki Pendapat Yang Sama Yang Dihawatirkan Nanti Implikasinya Itu Bukan Hanya Di Sebuah Desa Tersebut Tapi Bisa Berimplikasi Kepada Daerah Misalnya Sekarang Salafi Minoritas Diusir Dari Tempatnya Lagi Tempat Yang Lain Di Salafi Nanti Mayoritas Dia Itu Daerah Bisa Lagi Ke Nasional Nanti Itu Nah Kabupaten Yang Mayoritas Salafi Mereka Kan Ngusir Yang Non Salafi Kan Repot Kalau Begitu Bisa Ke Internasional Lagi Nanti Saudi Arabia Yang Mayoritas Salafi Pemahamannya Nanti Bisa Jadi Ngusir Yang Non Salafi Kenapa Lah Mereka Masyarakat Yang Memiliki Ajaran Salafi Diusir Di Tempat Tentu Waduh Kalau Ini Terjadi Repot Bisa Jadi Tidak Bisa Umroh Tidak Bisa Haji Kita Nanti Nah Ini Hal-hal Yang Seperti Ini Harus Dipikirkan Juga Jangan Berpikir Hanya Desa Hanya Kabupaten Hanya Provinsi Nasional Bahkan Ya Kita Berpikir Lebih Luas Itu Internasional Saya Ingat Suatu Saat Saya Cerama Vidato Di Sebuah Tempat Pada Saat Itu Ada TNI Yang Hadir Saya Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Membandikan Orang Yang Kena Corona Orang Yang Ditimpa Atau Kena Virus Corona Caranya Begini Begini Apa Apa Kata Kata Mereka Nanya TNI Berkanya Ke Saya Ustaz Itu Cara Itu Sudah Sesuai Enggak Disetujui Oleh WHO Kadanya Waduh Mana Tahu Saya Disetujui Oleh Tidak Oleh WHO Kan Sebab Masalah Virus Ini Ini Bukan Masalah Nasional Bukan Masalah Indonesia Kalau Nanti Tidak Disetujui Cara Cara Itu Oleh WHO Kata TNI Oh Kita Bisa Orang Indonesia Secara Umum Dipermasalahkan Kita Dianggap Tidak Benar Dan Tidak Beres Di Dalam Menangani COVID Indikasinya Apa Benar Memang Pada Saat Itu Kalau Tidak Salah 68 Atau 86 Negara Yang Menolak Indonesia Pada Saat Itu Untuk Masuk Ke Negara Negara Mereka Kenapa Karena Ini Menyangkut Masalah Internasional Nah Ini Saya Khawatir Juga Nanti Kalau Ada Di Tempat Tentu Salapi Diusir Nanti Saat Salapi Itu Mayoritas Tidak Bustahil Mereka Akan Mengusir Pihak Minor Minoritas Nah Kalau Ini Yang Terjadi Nauzubillah Sumbha Nauzubillah Menjalik Maka Negara Kemudian Daerah Kita Atau Provinsi Kita Kabupaten Kita Bisa Nanti Tidak Nyaman Atau Tidak Harmonis Dalam Bermasyarakat Nah Mungkin Sudah Ini Hadiri Tanggapan Ini Mudah-mudahan Jadi Pelajaran Bagi Saya Pribadi Santri Santri Dan Mudah-mudahan Masyarakat Kita Dan Siapapun Yang Mendengar Sekian Wallahul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh